Tim gabungan berhasil mengamankan kembali satu narapidana yang kabur pada minggu 22 April lalu. Pada selasa 24 April sekitar pukul 8 malam, tim gabungan yang dipimpin Kanit Jatan Raspolda Papua Barat AKP Ginting berhasil mengamankan narapidana berinisial RR alias AB di tempat persumbuhannya yang berlokasi di Kompleks Sangken. Rabu 25 April 2018 sekitar pukul 10 malam, tim gabungan Polda Papua Barat bersama Boris Manokwari mengembalikan satu lagi narapidana berinisial RR alias AB di lapas kelas 2B Manokwari. Kronologis yang dihimpun berawal dari informasi warga yang melihat salah satu narapidana berinisial AB bersama beberapa rekannya di Kompleks Fanin di ST sedang bersembunyi di salah satu rumah kosong milik warga setempat. Polisi yang dihubungi langsung mendatangi lokasi tersebut. Saat akan dilakukan penangkapan rupanya, AB dan dekan-rekannya telah mengetahui kedatangan polisi yang mengakibatkan penangkapan tersebut nihil. Selang beberapa jam, tim juga mendapati informasi tentang keberadaan salah satu narapidana yang berinisial RR alias AB di sekitar Kompleks Sangkeng Dalam. Tim yang dipimpin Kanit Jatan Ras Polda Papua Barat, AKP Ginting kemudian memutar arah menuju lokasi Sangkeng Dalam. Setelah dilakukan koordinasi dan penyelidikan terkait keberadaan RR, rupanya benar. Tim langsung melakukan penangkapan dan penahanan terhadap RR yang berada tepat di belakang tempat kerauke Double Key. Setelah diamankan, RR kemudian dibawa menuju rumah Polda Papua Barat untuk diminta keterangan terkait keberadaan belasan rekannya yang masih dalam pencarian. Karena diduga RR merupakan otak dari insiden kaburnya belasan narapidana dari dalam lapas kelas 2B Manukwari. Kanit Jatan Ras Polda Papua Barat, AKP Ginting kepada awak media mengatakan sejak insiden tersebut, tim gabungan telah dibentuk yakni petugas lapas yang di backup dari unit Jatan Ras Polda Papua Barat dan tim Buser Pores Manukwari. Sejauh ini, dari sejumlah narapidana yang kabur, kurang lebih ada 5 narapidana yang telah berhasil diamankan. AKP Ginting optimis dengan kerjasama yang baik ini akan memberikan hasil maksimal. Dirinya menghimpau kepada belasan tahanan yang masih berkeliaran di luar, dapat menyerahkan diri kembali ke lapas untuk menyelesaikan sisa masa tahanannya. Jadi pada saat para anak masyarakat lapas di sini tahanan lapas di luar, kita langsung koordinasi dengan lapas. Jadi ada tim yang dibuat dari Polda, dari Pores, maupun dari lapas sendiri. Kita saling koordinasi untuk melaksanakan penampuan kembali, atau memulangkan mereka kembali yang sudah kabur. Jadi sementara dari 14 tahanan yang lari, kita sudah dapat kembalikan 5. Kita kejar kembali, dan kami harapkan, kami himbau, agar bisa kembali pulang kembalilah. Tidak usah sampai kita kejar-kejar dengan cara baik-baik yang masih di luar, kembali saja sudah. Habiskan sisa masa waktu penahanan, agar bisa kegiatannya tidak nanti kita cari-cari di luar lagi. AKP Ginting menjelaskan dari 5 narapidana yang telah diamankan masih seputaran manokwari. Pada setiap penangkapan, Ginting menyebutkan tidak ada perlawanan yang dilakukan kelima narapidana tersebut. Timnya selalu mengutamakan pendekatan secara persuasif untuk mengajak narapidana kembali ke lapas. Jadi kita berusaha terus, mudah-mudahan tidak lama lagi, dari koordinasi yang baik ini kita akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi dengan kerjasama ini kita akan tangkapi semua lagi. Terus dalam proses penangkapan ada perlawanan? Tidak, mereka tidak melawan karena mereka orang-orang di sini juga. Jadi mau lari kemana juga mereka tidak tahu, sudah kembali. Ada juga dengan cara-cara persuasif dulu. Kita tidak pakai cara persuasif, kita ajak, mereka mau kita kembalikan ke lapas. Meski masih tersisa 11 narapidana yang berkeliaran di luar lapas, namun upaya penangkapan terus dilakukan oleh tim gabungan. Dari data yang dihimpun, kelima narapidana yang telah berhasil diamankan kembali, yakni RR alias AB, HR, RL, MM, dan BM. Jeffrey Batimuri mengabarkan.